Halo semuanya, selamat datang kembali Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film animasi Yang berjudul Journey to Immortality Season 3 Baiklah daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan untuk episode kali ini Tanpa berbahasa-bahasi lagi, langsung saja kita mulai videonya Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang disambut oleh Fang Jin Mei dan Tetua Zhao dengan sebuah tarian Diketahui bahwa Tetua Zhao sendiri telah berada di ranah Core Formation tahap menengah Si Yue merasa khawatir dengan Hanli, sedangkan Jin Mei segera menyuruhnya keluar karena mereka mau berbicara Tetua Zhao menawarkan secangkir teh, tapi Hanli tak mau berbahasa-bahasi Ia pun bertanya apakah yang kalian inginkan sampai mengundangku ke sini Jin Mei menjelaskan jika penatua Zhao adalah menteri di sekte Miao Yin Dan dirinya berniat untuk memborong semua barang yang dimiliki oleh Hanli Hanli memberitahu bahwa dirinya memang memiliki beberapa barang, tapi diantaranya sedang tidak ia bawa Fang Jin Mei menyuruhnya untuk jangan khawatir karena ia tak mungkin melacak Hanli Hanya saja sektenya saat ini sedang mencari barang yang relevan Dan hanya begitulah mereka bisa menemukannya Feng Jin Mei telah mengetahui bahwa Hanli adalah orang yang waspada Hal itu dibuktikan dengan dirinya yang menjual barang berharga secara perlahan-lahan Sehingga menurutnya Hanli tak mau terekspos oleh orang lain Tak hanya itu, rupanya Feng Jin Mei meminta agar Hanli menjual saja semua barang pada dirinya Dan menurutnya, meskipun sekte Miao Yin bukanlah sekte besar, tapi selalu memiliki reputasi yang baik Hanli menyadari bahwa mereka tidak mengatakan hal yang sama dengan Si Yue Sehingga dirinya harus berhati-hati pada orang sepertinya Hanli berfikir tentang sekte Miao Yin yang mana ia teringat pada Zilin, gadis kecil di pulau Kuixing Zilin sendiri adalah gadis yang sebelumnya Hanli selamatkan Sekaligus juga adalah nona dari Si Yue Melihat Hanli yang sedang berfikir, Jin Mei segera mengeluarkan uang yang cukup banyak Bahkan ia berkata akan membeli semua barang yang dimiliki oleh Hanli Hanli menegaskan jika aku masih memiliki beberapa inventaris Dirinya sendiri juga tidak tahu apakah mereka mampu membelinya Tanpa diduga, sontak saja Feng Jin Mei langsung menyetujui hal itu Dan ia sangat antusias untuk melihat barang inventaris milik Hanli Kemudian Hanli segera pergi untuk mempersiapkannya Namun di tengah jalan, ia merasa bahwa mereka bukanlah orang sembarangan Sehingga dirinya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual barang yang telah didapatkan Feng Jin Mei kebingungan siapakah Hanli sebenarnya Karena bisa-bisanya ia memiliki banyak sekali harta berharga Tetua Zhao menjelaskan bahwa menurut rumor Hanli baru saja menerobos rana Core Formation Bahkan dirinya berniat untuk membuat senjata Maggie sendiri Walaupun begitu, Tetua Zhao sudah tahu bahwa Hanli menekan kekuatannya Dikarenakan di dalam tubuhnya terdapat cahaya yang luar biasa Tetua Zhao mengingatkan agar Jin Mei jangan menganggap semua orang sebagai orang bodoh Tapi Jin Mei menjawab bahwa ia berurusan dengan orang sepertinya juga untuk Tetua Zhao Tetua Zhao sangat kesal mendengarnya karena ia telah bersusah payah mempertahankan silsila Sekte Miao Yin Dan jika bukan karena dirinya, Sekte Miao Yin mungkin sudah hancur sejak lama Ia menjelaskan bahwa diriku telah kehilangan banyak harta dan juga anak buah Dirinya bertanya dengan apakah Feng Jin Mei akan membayar semua kerugian Menyadari Tetua Zhao sedang marah, Feng Jin Mei mencoba menenangkannya Dan ia memberitahu jika aku akan mengabdi padamu Meskipun Han Li memiliki keterampilan, tapi dirinya masih terlalu muda Sehingga semua kerugian akan terganti, bahkan Sekte pun berada di dalam genggamannya Mendengar perkataan itu, Tetua Zhao menjadi senang Dan ketika Han Li kembali, maka Jin Mei disuruh untuk jangan ikut campur Biarkan urusan ini diselesaikan olehnya Karena Tetua Zhao sendirilah yang akan berbicara dengan Han Li Di sisi lain terlihat Si Wei yang telah mendengar pembicaraan mereka Sehingga ia berniat untuk melaporkan semua itu kepada Nona Ziling Sesampainya disana, Si Wei memberitahu jika Feng Jin Mei dan Tetua Zhao melakukan transaksi dengan senior Han Li Bahkan ia tak menyangka jika senior tersebut adalah Han Li yang telah memberikannya teknik pelatihan Si Wei juga menjelaskan pada Nona Ziling Walaupun Han Li sangat tertutup, tapi dirinya adalah orang baik Sehingga ia berniat untuk memperkenalkan Nona Ziling pada Han Li Apalagi jika kita bisa membuat Han Li menjadi Tetua Sekte Maka kita tak akan diremehkan lagi oleh Tetua Zhao dan Tetua Fu Nona Ziling mengerti semua perkataannya Tapi Si Wei masih kebingungan mengapa Ziling membiarkan dua Tetua itu Padahal bisa saja mereka mengambil Ali posisi sebagai Ketua Sekte Ditambah lagi menurut informasi jika keduanya adalah orang penting dari Istana Baru Si Wei juga mengingatkan agar Ziling segera bertindak Atau nanti kita akan mengalami banyak kerugian Meski begitu Ziling tetap tenang dan ia akan membiarkan bisnis mereka Mendengarkannya tentu membuat Si Wei sangat kesal Karena bisa-bisanya Nona Ziling masih berbicara mewakili mereka Sedangkan Ziling sendiri memberitahu Si Wei bahwa semuanya tidak sesederhana itu Kemudian Ziling menyuruh Si Wei untuk turun Karena ia ingin melanjutkan pelatihan Tak lupa dirinya juga mengingatkan agar Si Wei sekarang ini Jangan pergi keluar Sekte dulu Sin berpindah ke Han Li yang telah datang kembali sambil mengajak Kuhun Tanpa berbahasa basi ia mulai menunjukkan beberapa barang Sedangkan Jin Mei berkata bahwa dirinya sangat senang berbisnis dengan Han Li Dan ia segera menawar barang itu dengan diskon 10% Mengetahui jika Jin Mei mengingkari janji Han Li tak banyak berpikir Ia pun segera pergi dari sana Namun ketika hendak berjalan tiba-tiba saja tetua Zhao menghentikannya Dan ia meminta maaf atas tindakan Jin Mei tersebut Tak cukup sampai di situ dirinya juga menambahkan uang lagi Dan setelah transaksi selesai Han Li berniat untuk pergi Sebelum kepergiannya tetua Zhao memiliki penawaran lain Ia berharap agar Han Li mau membantu untuk mengawal dirinya Dikarenakan sebelumnya ia pernah dirampok dan kini berniat untuk balas dendam Meski begitu Han Li bertanya apakah ada alasannya Karena perampok itu sampai melibatkan 3 praktisi hebat Apalagi Han Li sendiri tak mengenal mereka Sehingga dirinya tak tahu mengapa mereka terlibat Tetua Zhao menjelaskan jika ia telah mengundang 2 teman dalam pertempuran ini Bahkan dirinya telah memiliki 6 orang kultifator Tak hanya itu saja tetua Zhao juga telah mengetahui Bahwa Han Li sedang mencari tanaman guntur Dan barang mereka yang telah dirampok terdapat tanaman guntur di dalamnya Kuhun memberitahu jika tanaman guntur surgawi dikenal Sebagai salah satu dari 3 makam dewa Feng Jin Mei mengingatkan tetua Zhao untuk jangan terburu-buru Karena bagaimanapun juga itu adalah warisan dari tetua Wang Tetua Zhao tak terlalu peduli Ia lantas bertanya apakah Han Li tertarik Han Li menjawab jika Anda telah mempelajari tentang saya secara mendalam Bahkan dirinya mengetahui tentang barang yang dicari oleh Han Li Mengetahui Han Li mulai curiga Ia pun meminta maaf Dirinya berkata bahwa tanaman ini adalah barang yang sangat langka di lautan bintang kekacauan Walaupun begitu Han Li bertanya tentang proses tanaman guntur Feng Jin Mei menjelaskan jika tanaman bambu guntur tumbuh sangat lama Bahkan hanya tumbuh satu inci setiap seribu tahun Tetua Zhao menghentikan perkataan Jin Mei Sedangkan Han Li memiliki tiga persyaratan Yang pertama ia ingin berada di dalam formasi strategis dan memiliki kebebasan Yang kedua barang yang dijanjikan harus diserahkan sendiri Dan yang ketiga kuhun juga harus mendapatkan hadiah yang sama Tetua Zhao menyetujui semua persyaratan itu Meskipun terlihat Feng Jin Mei yang tak setuju dengannya Walaupun begitu Han Li meminta kabar kapan misinya akan dilaksanakan Dan dimanakah nanti mereka semua akan bertemu Dan pada akhirnya film pun bersambung Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Jin Kui yang berbicara pada nona Zilin Kemudian terlihat Feng Jin Mei yang sedang mengawasi rencana Zilin sebenarnya Setelah itu tibalah saatnya pertempuran dilakukan Di sana ada Han Li dan kuhun yang sedang bersiaga Bahkan beberapa praktisi juga telah hadir untuk ikut baku hantam Oke cukup sekian terima kasih untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton